Assalamualaikum, Halo nakama, ketemu lagi sama saya Rukis ID Sekarang kita masuk ke sesi kedua di TM Preparation kali ini ya Kalau teman-teman belum ngeliat atau belum ikutin yang part satunya yaitu khusus newbie Silakan teman-teman untuk scrolling dulu ke bawah dan lihat di video sebelumnya Yang saya kasih judul TM alias Treasure Maps for Newbie ya Karena kali ini kita akan langsung bahas bagaimana team buildingnya Stage breakdown, team building dan efisiensinya untuk alternatif di TM kali ini Oke, berangkat Kita masuk ke menu Treasure Maps Belum dimulai dan saya sudah balik ke tanggal semula Kita akan pencet di bagian mana ini Tunggu, tunggu, ini dia Ya, di Treasure Maps Crew Di sini ada beberapa deck ya Yang satu, deck ke satu adalah Intrusion Deck yang kedua adalah Bossnya yaitu sama si Luffy Ace Deck ketiga adalah si Shirohige Lalu deck keempatnya Jinbe Deck kelimanya ini Crocodile Deck yang keenam adalah King Buggy di sini ya Selain itu ada Reserve 2 biji Saya akan jelasin dulu dari mulai Reserve-nya ya Reserve ini fungsinya adalah untuk simpen booster terbaik kita Misalkan booster terbaiknya harusnya Garp ya Garp, Kizaru dan Onigumo Jadi kita bisa taruh di Reserve ini Misalkan di sini nya Garp, di sini nya si Kizaru atau Onigumo Supaya teman-teman di Friend Captain kita bisa minjem Legend kita atau booster kita ya Jadi tetap on terus saat refresh Friend Captain Jadi biar bisa nambah Bantu-bantu nambah points-nya ya, point booster-nya Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan ke satu dulu Yaitu si Luffy Ace-nya ya Jadi saya nggak akan bahas Interaction dulu Karena Interaction ini di-build-nya dari tim yang sudah ada Jadi meskipun double tidak masalah Dari Lace dulu ya Kita masuk ke quest info-nya Di sini ada quest guide Quest guide ini berguna banget Dan bermanfaat banget buat kita sekarang ini Karena lebih mudah untuk Liatin di-buff dan buff-nya Lalu clear-kan yang mana Sementara itu di clear crewmate-nya sendiri Ini masih calculating ya Jadi ini masih aslinya Bawaannya di sini ada Kainu, ada Garp, ada Kizaru, dan ada Onigumo Nanti kalau TM udah berjalan Ini akan berubah loh di sini Tergantung nanti mana yang sering dipakai sama player kebanyakan ya Makanya tulisan di atasnya adalah calculating Jadi mampu masih aslinya Ini saya akan jelasin bawaannya Oke Kita masuk ke buff dan di-buff di battle yang keempat Mulai preemptive-nya Ya itu yang pertama adalah di special bind sebanyak 5 turn Lalu chain multiplier kita di-lock sebanyak 5 turn Di-lock ya Set chain multiplier itu artinya di-lock ya Jadi 1,1 terus Jadi kalau kita nggak punya chain multiplier yang Untuk hilangin chain multiplier akan kesulitan nih Bedanya apa sama yang bawah ini Chain multiplier growth rate Sama aja sih ya Kalau di atas ini di-lock jadi 1,1 terus Kalau yang di bawah ini Growth rate-nya hanya 0,1 tiap kali kita tap Jadi kalau kali 6 jadi 0,6 ya Jadi kurang lebihnya akan jadi 1,1 juga Oke Jadi ini termasuknya yang dua ini bukan buff ya Kalau buff itu biasanya kita kan set chain tuh ya Set chain multiplier kita Kita sengaja Sampai 3x atau 3,5x turn gitu Kayak si science crew ya Tapi kalau ini kita di-debuff Jadi harus di-healing ya Yang kedua itu di stage keempatnya Yang ketiga adalah block slot Nah ini gampang banget clear-nya Kita akan masuk dulu untuk bahas yang stage 4 tadi ya Langsung aja kita select all disini Lalu kita pencet boost effect biar nggak susah ya Seperti biasa Kita clear-kan aja dulu Lalu kita masuk ke filter Disini kita clear-kan juga Lalu kita masuk yang di-buff kita dulu Tadi itu special bind ya Kalau masuk ke-debuff Masuknya kesini Ke reduce status effect duration Masuk ke special bind Pencet dulu OK Disini ada banyak yang di-boost Salah satunya adalah Luffy Dan saya baru dapet banget Luffy tadi Jadi ini sekarang full batch ya Keen Ace-nya Plus RR-nya saya dapet semua Alhamdulillah Ada juga yang dari TM sebelumnya Yaitu Komurasaki Dan Luffy dari raid Ada juga brook dan sebagainya Dan sebagainya Pokoknya banyak banget lah Opsinya ya Jadi selebihnya F2P Dan yang P2P 1 Yaitu Luffy Kita akan pakai ini Dan satu di-buff selesai ya Yang kedua itu adalah Growth rate tadi ya Eh bukan growth rate Tapi chain lock Chain lock 1,1 Kita akan di-set sebanyak 5 turn Dan itu harus kita hilangin ya Masuknya sama juga ke debuff Disini ada dua nih Ada decrease chain multiplier growth rate Itu di stage 5 Dan kalau yang keempat nih Lock chain multiplier Kita akan mencet Dan disini ada King Ada juga Sanji TMRR Ada juga Nami TM Ada juga si Sanji yang Super Evo itu ya Legend Sanji Super Evo Kita akan pakai King aja Kizuna King Karena kebetulan dia juga warnanya biru Jadi sesuai sama yang akan kita lawan Itu Lace itu warnanya merah ya Meskipun aslinya Lace itu hijau Tapi disini jadi merah Oke Stage keempat clear tuh Kalau slot blocknya gampang sih Itu kan bisa pakai captainnya nanti Si captain siapa Misalkan pakai captain Akainu Ya otomatis bisa Hilangin slot blocknya Dan masuk ke stage bossnya Disini ada 5 turn Damage burn Yang keduanya decrease chain multiplier growth itu Lalu delay Nah itu nggak berguna Lalu hit barrier juga Nggak berguna Pokoknya kita harus tap perfect Sampai bersih ya Kalau bisa ya Kalau nggak pun grade dan sebagainya Nggak apa-apa Pokoknya intinya 12 hit Baru akan keluarin damage Jadi taktiknya adalah Kalau untuk hilangin hit barrier ini Hajar dulu dari Yang attacknya paling kecil Misal bawahnya paling kecil itu Taruh di bawah Terus sampai ke captain kita Akainu misalkan ya Itu yang paling tinggi Damagenya ya Disitu yang terakhir hitnya Jadi otomatis akan clear Oke Dan musuhnya juga Kalau sudah di defeat Dia akan self healing HP itu 25% Artinya saat Kita kalahin musuhnya nih Kita ko-in Di turn ke satu Turn keduanya dia hidup lagi Bangun lagi Dengan HPnya 25% Dan itu bisa di clearkan Dengan mudah Sama ignite-nya si Akainu ya Jadi easy lah itu Nggak usah dipikirin Yang penting itu adalah Burn sama chain multiplier Growth rate ini Kita cari dulu Masuk select all juga Seperti tadi Disini ada Burn ya Kalau ada bisa dua-duanya Nggak apa-apa Growth rate Growth rate sama burn Ada enggak Ada sih nami Nami TM Tapi Poinsnya kecil Yang poinsnya besar aja Kita cari ini Ya decrease And multiplier Growth rate Dan yang kedua adalah Burn Burnnya sendiri bisa Dihilangin sama Kamazo ya Kamazo juga bisa Dan Kamazo sendiri Dia bisa Ini Boost Ya Oh bukan boost Tapi set Chain lock ya Chain lock Tiga kali Untuk satu turn Tapi kita sudah punya Akainu Jadi nggak usah Pakai ini Oke Selebihnya kita tinggal Cari buffnya Nah Di buff healernya Selesai tuh Jadi stage 4 Sudah Di handle sama Luffy Lalu stage 5 Lalu stage 5 nya Di handle sama King Oh salah kebalik Di handle stage 4 nya Luffy dan King Di stage 5 nya Sudah sama Shirohige Nah sekarang Nah sekarang tinggal Kita keluarin Buff nya Cari buff nya Yaitu Mulai dari Boost attack dulu Boost damage nya Boost attack Siapa yang bisa Boost attack Dan kebetulan King juga dia Boost attack Dan itu bagus Bisa dipake di Stage 4 Atau stage 5 lah Bebas Atau pake si Aokiji juga boleh Tapi dia Ngeboost nya Shorter dan Free Spirit sih Yang kedua adalah Boost slot effect Nah Slot effect nya Udah jelas sih Ini recommended nya Akainu Lalu Disini selebihnya Tinggal cari lagi deh Yang lain Type attack Misalkan Alias affinity ya Affinity sudah jelas Shirohige Chain lock Juga sudah dibawa Pake bawaannya Death reduce Juga sudah ada Mungkin ini Sama si Siapa ini tadi Broke Tapi 1,2 Delay Gak perlu Atau Poison Juga gak perlu Iya Bisa pake si Ini Tapi gak perlu Juga Kita akan pake Booster tertinggi Aja Oke Karena Sebagian besar Di handle Sama yang lain Sama yang boost Effect Kita akan bawa Ini aja deh Si ini Color affinity Coba kita lihat Oh gak Ini Bukan color affinity Tapi masuknya Ke Sini Boost damage Ulang Masuknya Ke Ini nih Additional damage booster Nah ini dia Dan Kita akan Dapetin dari Si Sengoku Otomatis Clear Terus boost attack Tadi itu Si ini bisa Taktik kedua Adalah Sebetulnya Ini berhubungan Sama banner support Dimana banner support Ini Khusus untuk Akainu Dan khusus untuk Si Ace Pokoknya untuk Keen Ace Dimana Untuk Akainunya Itu pake Mister Four Kalau gak salah Terus kalau Si Ace Sendiri Pake Mister Five Alias Mister Five Dan Miss Wendus Day Kalau gak salah Ya Pokoknya itu deh Jadi saat Masuk ke Final boss Atau Keluarin damage Dia akan Boost attack Jadi tanpa Bawa boost attack Pun bisa Pake support Itu kenapa Banner support Kali ini Sangat bagus Buat Keen Ace Tapi kita gak Pake itu Udah pakein aja Dan ini Sudah clear semua Jadi saya akan Pake disini Dari bawah Dari si Rohige Nanti kalau Attacknya juga Dari bawah Ke atas Otomatis Clear Sudah Selanjutnya Kita akan Masuk ke Ini Bagiannya Si Rohige Deck yang kedua Yaitu Si Rohige Oh kapalnya Kapal 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 Bebas lah Pake ini aja Gak apa-apa Terus Ini Slasher Kita pake kapal Ini juga Kalau pake kapal Slasher Juga gak apa-apa Di si Rohige Ini kita masuk dulu Quest Guide Sirinya Nonger Terus Dikirain Dia yang dipanggil Oke Disini Di buffnya Hanya sedikit Satu Slot Jadi block Yang kedua Adalah Tiga turn Paralysis Lalu tap timing Barrier Sebenarnya 4 Perfect Jadi kita harus Belajar Tap perfect Disini Dan yang direkomendasikan Karakternya adalah Si Mihawk Super Evolution Yang 6 plus 6 nya juga Gak apa-apa 6 star Gak apa-apa Dan yang kedua Adalah si Kawamatsu Yang baru kita farming Jadi kalau teman-teman Belum selesaikan Kawamatsu Segera selesaikan deh Minimal SPC nya aja Alias ulti nya ya Kalau limit break Belum Gak apa-apa Yang penting Ulti nya Karena akan berguna Sekali Nah jadi Disini saya akan Pake Team full Slasher ya Tinggal satu lagi Disini udah Tadi Paralysis aja Masuk ke select all Seperti tadi Dan kita hilangin dulu Clear dulu Ini Eh bukan ini Tapi ini Dan hanya Nyalakan slasher aja ya Ini buat teman-teman Yang newbie Supaya lebih mudah Nyari slasher semua Seperti ini Baru kita cari Seperti tadi itu Cari yang Debuff nya Bisa hilangin Paralysis Nah Dan itu adalah si Kawamatsu Ada juga si Ini Gyu Kimaru Juga boleh Lalu selanjutnya Adalah Chain Slot Chain Slot nya Dari block slot Bisa diganti Sama Kawamatsu juga Jadi yaudah Clear sama satu orang Selebihnya yaudah Tinggal cari Boost Attack Siapa yang Boost Attack Disini Yaudah si Kawamatsu juga Kawamatsu Jadi bukan hanya Utility ya Tapi dia juga Bisa jadi Damage Booster Jadi bagus banget ini Termasuk F2P yang OP banget Jadi bener-bener Harus di Farming dan Dicleerkan ya Disampai mentok Kalau bisa ya Lalu Yang boost slot Effect nya udah jelas Si Mihawk Selain itu Ada Kalau selebihnya ya Color Affinity Boleh Pake si Zoro Seperti ini Additional Demand Boost Misalkan siapalah Boleh tapi Gak ada yang di boost C Multiplier Juga bisa pake Si ini Kamazoo Sudah dapet Saya Yang ini Boost juga Selebihnya Yang satu orang lagi Tinggal cari aja Sisa Slasher Yang di boost Siapapun itu Jadi kita tinggal Clear seperti ini Siapa yang belum dipasang Misalkan si ini Ada juga Ini nih Hawkins Ada juga si Dogstorm Ada juga Gyukimaru Seperti ini Juga boleh ya Tapi karena Musuhnya Shirohige adalah Biru Kita pakein yang hijau Yaitu Gyukimaru ya Udah aman Clear ya Shirohige nya Clear Selanjutnya adalah Jinbe Jinbe ini Warnanya merah ya Kita kapalnya ganti juga nih Pake ini Kita masuk quest guide Disini Sama seperti tadi Clear crewmate nya Masih calculating Kapten nya juga sama Recommended karakter nya Ada tiga Ada si King Queen Dan Si Bukan Magellan Siapa ya Ini bukan Magellan Tapi si Oh hanya Ball Oke Tapi karena si King nya sudah dipake Di tempat lain Jadi saya ganti King dengan Si ini Si Lucy ini Mereka ngapain sih Ini dia Debuff nya ada di bawah Hanya ada ini sih 5 turn damage reduction Dam rate 5 turn Yang warna-warni itu Lalu 5 turn juga resilience Lalu ganti slot kita Jadi empty Nah di handle sama tiga nya Jadi kita cari dulu disini Masuk ke Ini Select all lagi Kelas nya Masuk ke special Disini ada Apa tadi resilience Oh berarti Enemy ya Dia ngebuff Ngebuff dirinya sendiri Jadi harus masuk ke Reduce enemy effect Yang kesatu adalah Damage reduction Yang di handle sama Queen Setelah itu adalah Resilience ya Resilience Oke Resilience bisa di handle sama Singoku bisa Tapi saya akan pake Hawkins aja Karena merah Saya pakein Hawkins ini Atau juga bisa pake ini Juga bisa Tapi tengah-tengah jadi Captain dia Gak apa-apa Pake ini aja Gak lebih mudah Yang terakhirnya adalah Kita dirubah Dengan Slot Jadi empty slot Nah ini pake Chain slot Yang di Handle sama si Hanya ball Jadi udah oke lah Udah clear Satu lagi tinggal isi Sama booster Siapapun itu Dan boost attack Juga sudah ada Di handle sama ini Lalu tinggal Cari lagi boost Slot ya Di buffnya sudah selesai Sekarang buffnya Boost damage nih Boost attack siapa Sudah ada Sama si Siapa tadi Oh ini Sorry sorry Boost attacknya Belum ada ya Harusnya si king Tapi kita akan Rubah jadi Yang kosong deh Yang belum dipake Disini ya Ini dia Lalu cari lagi Yang boost slot Sekarang Boost slotnya Udah jelas Si Queen kayaknya itu Kalau gak salah Oh ini Lucy ini ya Oke Type effect Ini Kalau affinity gak ada Chain multiplier lock Juga gak ada Gapapa Boost Gak ada Berarti kita akan Pake yang Death reduce Oh iya Ini bisa si Ini Si Brook Tapi juga bisa Dikosongin Pokoknya yang jelas Cari aja Points yang terbesar Karena ini Mini boss Kalau gak masalah Lalu selanjutnya Ada si Crocodile ya Crocodile ini Warnanya green Kapal kita ganti dulu Dan tidak banyak Debuff Yang dijelas Disini Hanya ada Slot ganti Jadi tandem Yang kesatu ya Yang kedua Attack down Jadi kita hanya Perlu hilangin Attack down aja Masuk ke select all Seperti tadi Dan masuk ke filter lagi Disini Debuff dulu ya Seperti biasa Debuff Reduce status effect Disini ada Attack down Kita cari dulu siapa Attack down Yang jelas si Jozu ya Kalau yang udah dapet Jozu Kalau gak ya bisa Pake yang lain Seperti Komurasaki Lalu ada Luffy yang TM Ada juga Robin Yang bawaan Super type itu Yang di island Dan yang lain juga Bebas lah Pokoknya Sudah itu sama Apa lagi Tadi lupa Wait Tandem Slotnya jadi tandem Chain slot jadi tandem Terus Kalau si Krokodilnya kalah Dia Ngedamage Sebanyak 30 ribu damage Berarti kita harus Kasih Ini Masuk kesini Special Masuk ke order Disini Death reduction Nah Eh bukan Damage reduction Mana Damage reduction Oh ini dia Damage reduction Reduce damage Nah dan kebetulan Itu si Jozu juga ya Jozu itu Selain dia Hilangin attack down Juga dia Ngereduce damage Deacon 90% Untuk satu turn Jadi Nanti Damagenya saat Si Krokodil KO tuh Dia akan Hajar kita dengan 30 ribu damage Kalau HP kita Di bawah 30 ribu Otomatis kita akan KO juga Game over Tapi kalau sudah Direduce sama si Jozu 90% 30 ribu Kurang 90% Jadi Ngede image nya Hanya sekitar Sekitar 5 ribu 3 ribu Sampai 5 ribu Pokoknya 10% Oke Dari 30 ribu Berarti 3 ribuan Terus Selanjutnya Tandem Slot tandem Kita cari juga Masuk kesini Special lagi Disini ada Slot Chain Slot Kayaknya Ini sih Bentar Ya Betul Ini bisa Pakai si Ace Sudah jelasnya Dan dia jadi Kaptennya Kenapa Ace ada disini Karena Dipakainya kan Di intrusion tuh Jadi intrusion tuh Bisa double Dan kebetulan Ace Belum dipakai lagi Jadi saya pakai lagi Disini Gak masalah Dah Ini clear dengan Sangat Super easy Terus yang terakhir ini King Buggy Nah King Buggy ini Timnya paling komplit Timnya paling komplit Padahal Dia tidak terlalu Susah ya Cuman cukup nyebelin Sebenernya Karena di buffnya Lumayan banyak Disini Satu Enemy attack 1,3 damage Dia ngebuff ya Yang kedua Kita di Bind sebanyak 3 turn Untuk Yang di atas aja sih Untuk Kaptennya aja Jadi kita hanya perlu Cari anti bind Dan ini bisa pakai Yang gratisan Kok gak apa-apa Disini Masuk ke debuff dulu Sementara Eh sementara Biasakan ya Setelah bind Debuff selesai Tuh kan disini Ada Nami Sama si Otama juga Sudah Debuffnya selesai Lalu kita cari Buffnya Boost attack siapa Kayak ini Sanji kan Lalu boost slotnya Siapa Si Otama Oke Lalu itu Setelahnya adalah Type effect Siapa Kalau gak ada Yaudah Chain lock Siapa lagi Gak masalah Chain multiplier juga Siapa lagi Misalkan Intinya adalah Warnanya harus kuning Karena King bagi ini Warnanya ungu Oke Jadi ya Seperti itu Akan easy banget Karena dia bisa Dikombo dengan Antara Paytwin dan F2P Yang terakhir Kita masuk ke Intrusion nih Karena yang sebetulnya Yang paling sulit Dan paling banyak Kita akan Keluarin resource ya Makin tinggi levelnya Akan makin susah Yaitu ada di Intrusion ini Cuman Kelebihannya adalah Kita bisa pakai Tim yang sudah Pernah dipakai Sebelumnya Itulah kenapa Saya jelasin Di akhir ya Karena Intrusion ini Ambush ya Jadi kembar juga Gak apa-apa Kita masuk ke Quest guide Ya Sama Recommended karakternya Adalah Ace Yang menjadi kapten Ada Garp Ada Kizaru Dan ada Onigumo Lalu Di stage keempatnya Buff Di buffnya adalah ini Di buff kita Kena buff Kena buff Yaitu SPC kita dikurangi 10 turn Jadi otomatis Langsung max Lalu ke stage 2 nya Ini yang mulai Ribet nih Ngeselin nih Remove SFX Gak tau berapa turn nih Karena tergantung level Kayaknya Yang kedua adalah 5 turn Top row Dispair Kita di despair Sebanyak 5 turn Untuk kaptennya Yang ketiga adalah Musuh ngebuff dirinya Dengan threshold damage Sebanyak 99 reduction Jadi Attack kita akan jadi geli Di stage kedua Oke Jadi kita harus cari dulu Disini Yang bisa hilangin itu Dari di buff dulu ya Ini kita clear kan dulu deh ya Biar mudah ngeliatnya Ting Kosongin dulu Kita akan Dari mulai Tadi remove SFX ya Remove SFX Siapa Ada Otoko Bisa dipasang disini Kalau teman-teman Gak punya Yang Boosternya ya Karena disini Boosternya Palingan Kalau gak salah ya Siapa Tadi tuh Kalau gak salah Yang bisa hilangin Itu adalah Si garp deh Remove SFX Oh bukan Oh bukan Si Onigumo Ya ini Onigumo Completely Cancel Remove SFX Jadi Onigumo Dibuat Persis Untuk Stage 2 Di interaction ini Tapi kalau gak punya Juga gak apa-apa Bisa pakai Otoko Ya Lalu selanjutnya Kita akan Hilangin Buff nya musuh Yaitu Damage Threshold Masuk ke Reduce enemy effect Duration Lalu Threshold Yang tanda petir Seperti ini Dan disini Ada Ya udah jelas Yang Boosternya Yang tertinggi Yaitu Aokiji Terakhir Oh udah Udah dua-duanya Stage 2 Udah selesai Buff dan Debuff nya Udah kelar Aman Oh top row Despair Belum Sorry Satu lagi Despair Masuk lagi Kesini Kita clear dulu Masuk ke Debuff lagi Yaitu Reduce status Effect Despair Sebanyak 5 turn 5 turn itu kurangi Jadi tinggal sisa 3 turn Disini ada banyak Ini ada banyak Yang bisa digunakan Tapi saya akan Pakainya si Josue aja Gak apa-apa Karena warnanya Merah juga Kebetulan Oke Lalu yang Selanjutnya Masuk ke Boss Di boss nya ini 5 turn Bottom right Blown away Artinya yang Kanan bawah Akan di Blown Jadi kalau kita Mau taruh Salah satu Ini ya Salah satu Karakter Di bawah sini Harus yang Anti Blown away Siapa nih Yang bisa Ini nya Anti Blown away Kayaknya Shirohige deh Coba lihat dulu ya Kayaknya ini deh Yang tidak bisa Di Blown away Oh gak bisa Tetap kena Blown away Yaudah Berarti gak usah Dipikirin yang itu Biar aja di Blown away Yang penting kita Sudah Kena semua Tunggu Kita lihat dulu ya Siapa yang Gak bisa Di Blown away Ini gak bisa Gak ada Maksudnya Ini gimana Boss karakter Enggak juga Luffy kah Chain karakter Oh gak 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 ada Kayaknya Singoku Gak bisa juga Semuanya gak ada Sini Warden Gak ada Artinya gak usah Dipikirin berarti ya Kayaknya kemungkinan Disitu yang harus Ditaruh adalah Si Onigumo Atau si Siapa sebentar Atau si Kizaru ini Kayaknya Onigumo deh Wait Kita lihat dulu Enggak dia Bukan Enggak Enggak Ternyata Berarti memang Untuk di Blown away Di bagian itu Intinya seperti itu Tapi ya Biar kita tidak penasaran ya Kita stage breakdown Seperti itu Oke Selanjutnya adalah Special reverse Dua turn Ini gak akan mempan Karena kaptennya Nanti akan pakai Kapten si Ace ya Ace nya Dia Jadi kapten abilities nya Adalah Nih liatnya Reduce crew special reverse By 10 turn Jadi gak akan mempan deh Aman sudah Bagian itunya Terus Mana lagi Tadi Satu lagi Adalah Oh delay pun immunity Oh 5 turn paralysis Oke Paralysis kayaknya Luffy deh yang Kelarin ya Sebentar Masuk kesini Masuk ke debuff Yaitu reduce status effect Paralysis Dan memang betul Ada Luffy Kalau pay to win nya Luffy Kalau yang F2P nya Bisa pakai Kawamatsu Atau si Ini Si Shogun Taman Oruji Oke Cuman berhubung Karena Ace itu adalah Free Spirit dan Shooter Jadi kita harus pakai Yang sesuai sama itu Dan yang terakhir Kita akan pasang Disini adalah Tentu aja Kaptennya ya Kaptennya adalah Ace Udah Kelar ini Jadi boost attack Sudah ada Si ini Si Okiji Boost slot Ada Ace Lalu color affinity Ya Bisa pakai color affinity Disini Karena si Jozu Ini gak color affinity Ya Ya tadi itu Jozu ngapain Despair ya Yaudah Kita color affinity Itu deh Color affinity adalah Type effect Dan Tadi mana Despair Ya Kita pakai Oyaji Shirohige Oke Mana dia boost powerhouse Dan Ya betul 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 Sudah Clear tuh Aman semua Jadi Semuanya diselesaikan dengan sangat mudah Dengan poinnya Berapa tadi Poinnya 4,42 Kalau dikali Ditambah sama friend Kapten garp Ya Tinggal dikali 2 Jadi sekitar 8, sekian lah Tapi kalau di level 1 Sampai level 50-an Kayaknya ini bisa diganti Otoko Ini gak perlu pakai otoko Kita pakai cari booster Yang tertinggi Misal sih Ini tadi Nah Bisa seperti itu Jadi 4,98 Kali 2 Berarti Sekitar 10-an lah Ya Udah kelar semua tuh Jadinya pembahasan selesai semua Tim alternatif Ya sesuaikan aja Sama box masing-masing Selebihnya Happy Farming Dan jangan lupa Taktik yang kemarin saya jelasin Di Stage ke 1 Eh stage ke 1 Di sesi ke 1 ya Jadi Jangan kejar poinnya Tapi kejar Berapa kali run kita ya Navy levelnya Mau sampai berapa Misalkan sampai 50 Jadi bagi 4 hari 50 bagi 4 Berarti sehari 10 atau 11 run 11 kali main Jadi kita gak akan capek tuh Karena Yang nentuin besar Kecil points itu Bukan dari Seberapa banyak kita main Bukan Tapi Berapa point booster Yang kita punya Dan juga Berapa kali run Kita mainin Eh bukan berapa kali run Tapi Navy levelnya berapa Jadi kalau misalkan 4 hari level 50 Tapi full booster Yakin saya itu bisa Lebih dari 50 juta Aja bisa Atau mungkin 100 juta bisa Kalau Full booster ya Dan levelnya 50 Jadi gak usah Gak usah terlalu Istilahnya Terlalu ngegas gitu ya Terlalu terburu-buru Terlalu bernapsu Santai aja Yang penting Sesuaikan sama booster kita Kalau boosternya Aman Bagus-bagus Ya full booster ya gas Kalau enggak ya slow aja Yang penting Dibagi waktunya Oke Saya Rukis Aidy pamit dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Sekali lagi Happy farming Jaga kesehatan Wassalamualaikum